Selamat teman-teman semua kembali dengan Fred Channel dimana kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana membentuk perakaran yang banyak terutama perakaran samping pada tanaman adenium atau sering kita kenal dengan kekambuja Jepang ini saya punya anakan adenium yang ada tanaman adenium yang ada saya akan memberikan contoh disini saya punya anakan adenium saya cabut ini sudah berakar oke ini sudah berakar dan anda perhatikan ini akarnya ini menyebar di bagian ujung ini seperti ini sampai ke bawah tapi kali ini saya akan memberikan kepada anda bagaimana membentuk akar adenium yang terbatas pada pinggiran batangnya saja jadi ini caranya adalah yang pertama saya memotong tanaman ini pangkalnya saya memotong terutama pada bagian yang lebar saya memotong oke saya memotong seperti ini kemudian yang saya kehendaki disini adalah akar itu akan tumbuh di bagian pinggiran sini ini akarnya saya butuhkan akarnya banyak disini tidak di bagian tengah akan tumbuh banyak sini caranya adalah saya nanam pada koker atau pada tanaman ini saya saya hanya memberikan contoh ini saya cabut saja tidak apa-apa saya akan memberikan contoh kepada anda nah caranya adalah untuk membentuk perakaran samping keliling daripada batang ini saya menggunakan tutup botol minuman ini saya pendamkan di dalam tanah botol ini ini caranya saya pendamkan seperti ini kemudian setelah itu cukup saya tanam tanaman ini di atas ini kemudian saya nutup dengan permukaan dengan tanah saya hanya nutup dengan tanah yang diharapkan dia akan menghasilkan akar tidak pada seluruh bagian tanaman tetapi akar ini akan muncul pada pinggiran tanaman itu saja keliling daripada pinggiran tanaman nah ini saya punya contoh saya tunjukkan kepada anda seperti ini ini saya cabut ini yang sudah saya lakukan ini yang sudah saya lakukan beberapa saya perhatikan nah ini lihat ini dia membentuk akar disini akar disini kemudian ini juga lihat dia tidak membentuk akar di bagian tengah tetapi samping dengan harapan besoknya saya akan menghasilkan akar-akar samping yang banyak dimana saya akan nanam tanaman ini dia hanya berdiri dasarnya disini tapi akarnya ini akan akar-akar akan masuk ke dalam tanah dan menuncam tanaman adenium ini ya itu harapan saya jadi seperti ini jadi akarnya akan tumbuh pada bagian samping tidak ada di bagian tengah karena ini terhalang oleh tutup botol tadi oke teman-teman ini sekedar informasi bagaimana membentuk perakaran tanaman pada sisi dikeliling daripada anakan adenium ini sekian saja informasi singkat dari kami silakan subscribe dan berikan komen anda senang atau tidak silakan memberikan komen harap secukupnya sampai jumpa pada informasi petanian selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati